Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo sobat sekretor dimanapun anda berada gimana kabar kalian semoga dalam keadaan selalu sehat walafiat tidak kurang suatu ataupun dan diberi rezeki yang barokah jangan sumpah sob ya saling berbagi ya oke saling berbagi-bagi seluruh bersama kita yang membutuhkan sob nanti seluruhnya sob tidak tetap terpandang terkecuali suku ras budaya agama ataupun yang lain-lain kita kesampingkan kita berbagi sedikit mengisikan rezeki kita untuk teman-teman kita saudara-saudara kita dimanapun anda berada yang membutuhkan Oke sob itu kuncinya pokoknya selama kita masih bisa mengaisi rezeki kita jangan lupa saling berbagi saya tekankan itu sob dan untuk kali ini Oh sebut-sebut rusuk kreator akan saya ajak untuk cara merakit atau ya mendeteksi sebuah speedometer yang lagi ngetrend untuk saat ini yaitu speedometer digital ktm replika sob seperti ini penampakannya ya seperti ini dan ini sudah saya potong kenapa saya potong ini saya membuat bracketnya sendiri sob ya yang punya monta kepengen dibuatkin bracket sendiri untuk di racer pnpcp racernya ori punya ninja air sob oke saya belikan seperti ini sob nah seperti ini racernya ini saya buat sendiri ya saya salah seperti ini dan ini tidak saya potong karena ini adalah soket daripada speedometernya nanti untuk di rpf untuk di kecepatan ya sensor kecepatan nanti ini ada ada soketnya jadi yang dua ini nanti saya hubungkan di kabel di sini ya di tanki sini di bawah tanki ini kan ada kabel bodinya nanti saya akan menghubungkan kita akan merakitnya jadi ini saya buat simple untuk lubangnya untuk masuknya biar enak terus ini hanya khusus untuk soket kecepatan ya sensornya jadi sehingga saya potong nanti biar enak masangnya yang lain kita akan menyambungnya seperti biasa biar tidak terlalu ribet karena untuk pembelian daripada sepeda ini tidak ada soket sambungannya sob ya tidak ada soket sambungannya kalau temen-temen atau soket-soket punya soket sambungannya ya enggak masalah langsung dicolokin saja nanti terus di kabelnya disambung dengan kabel bodi yang kita butuhkan seperti itu sob ya nah sebelum mendeteksi kita akan mengupas dulu ini apa saja ya nanti kabelnya itu nanti dapat bagian yang mana saja yang perlu kita aktifkan untuk di cp pemakaiannya atau pengaplikasiannya di motor lain juga bisa sob semua sama sob cuman hanya berikutnya yang berbeda untuk dipakai di motor apa begitu ya beli di online juga bisa di toko-toko online sudah banyak sekarang untuk brekat daripada sepeda meter KTM replika ini oke ini ada tiga soket yang pertama soket pertama soket kedua dan soket ketiga ini saya kumpul-kumpulkan menjadi satu kesatuan ya satu bandel satu bandel ini gunanya biar soba-coba nanti tidak bingung saat melakukan penyambungan di motor ya soalnya nih sukanya berbeda-beda sob ini tapi saya potong dia akan saya akan memasukkan tadi di bagiannya kan lubangnya saya buat kecil lagi pula nggak punya soket sambungannya ya lawannya lawan soket yang bawaan seperti ini jadi udah saya potong nanti saya sambungan di motornya oke seperti itu sob ya langsung kita raket ini kita kupas dulu ya sob ini kabinnya cucunya kita kupas nanti kita akan menyambungkan dengan nih akhirnya terus untuk satu bok ini ya saya paket ini mendapatkan satu buah sepeda dan satu buah sensor kecepatan sob oke seperti ini seperti di motor-motor yang lain lah ya di digital motor eh sepeda digital yang lain ada sensor kecepatannya nanti kita akan masaknya juga yang penting yang pertama kita akan mengupas cara menyambungkan kabelnya itu dapat warna apa saja dan fungsinya untuk apa langsung kita tes bareng-bareng sob kita akan mengupasnya ya pas dulu oke sob ini enggak usah kita kupas ya ini jalur daripada sensor kecepatan nanti dapatnya soket ini sob jadi kita enggak usah membahas soal itu ya misalkan kita colokkan saja ini nanti akan berfungsi seperti itu yang perlu kita bahas adalah warna kabel ini nanti dapatnya dari mana dan sebelumnya untuk sobat-sobat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video dari rosok kreator selanjutnya sob yang terbaru ya biar kita tambah pengalaman saling berbagi pengetahuan untuk menjadi kedepan yang lebih baik tentunya misalnya berbagi itu indah sob oke berbagi pengalaman seperti ini juga indah juga bermanfaat bagi semuanya sob oke dan ini untuk kabel yang warna hijau hijau biasanya ya sob biasanya dapat masa nih ini kabel masa aki ya min aki oke gue percaya nih sob ini ya yang kiri ini negatif yang kanan ini positif lagi oke kita hubungkan dengan kabel yang hijau dapat masa oke sedangkan untuk kabel yang hitam biasanya itu dapat plus aki ya biasanya oke akan kita coba ini plus aki oke langsung kelihatan sob ya seperti ini langsung seperti ini berarti nanti kabel yang warna hitam ini nanti akan mendapatkan sambungan di kontak posisi keluar sob ya output kontak seperti itu seperti itu hanya bagaimana sob ya biar lebih enak biar lebih enak oke seperti ini langkah selanjutnya kita akan mengecek warna daripada yang biru biru muda kita akan menempelkan di positif aki nanti apa yang yang keluar di indikator ini nah ini adalah sein ya sob ini hidup ini adalah sein oke warna biru muda sein terus kita coba yang kabel oran sein juga ya hidup ini untuk biru polos nah ini adalah lampu di mata rombol dari jauh ini untuk biru polos ya oke biu polos sudah terus untuk biru liris putih ini ya ini biru liris putih sob dari pulser ini nah ini untuk di rpm nya untuk di video memang oh panel ini seperti gerak-gerak ya sob tapi untuk di faktanya itu enggak dia tenang saja ya berbeda ya dengan sistem video dengan kenyataannya kenyataannya fakta yang ada oke seperti ini memang eh seperti apa ya digitannya seperti gerak-gerak gitu angka-angkanya tapi cuman nanti yang asli tidak dia tenang oke jadi jangan khawatir untuk soal ini kita tidak perlu memasalahkan terus ini untuk yang kuning ya kita coba nah untuk yang kuning ini kelihatan enggak sob ya agak terang ya ini adalah lampu sepedo sob lampu layar sepedo ini nanti akan berwarna cerah agak agak terang seperti itu jadi nanti kita bisa menghubungkan atau bisa menyambungkan kedua kabel ini antara si kuning liris putih ya dengan si hitam ini nanti jadi satu enggak masalah di output kontak ya dapat output kontak nanti seperti itu yang masih saya kasih isolasi ini satu bundle ini kita akan mencoba mengupas dan menyambungnya apa saja yang akan hidup di panel indikator sepedo ini oke sob dan ini kita langsung abaikan saja dulu kita akan mengupasnya untuk yang satunya ini sob kita akan mencoba di satu soketnya lagi satu bandel tadi antara satu soket dapat minus aki oke kita akan mencoba untuk yang ungu oke dilihat indikator ini adalah 6 jadi ini adalah untuk gigi percepatan 6 speed ini yang 6 oke terus kita cek satu persatu untuk kuning liris merah 4 terus coklat liris putih 5 terus hijau liris hitam 3 terus biru liris merah 2 terus warna pink oke satu berarti berarti satu ini ya satu kesatuan ini ya dari satu soket ini adalah untuk sensor kecepatan ya kecepatan untuk gigi perpindahan gigi perseneleng ya satu sampai dengan enam dan untuk sebut-sebut bisa di aplikasi di semua motor yang punya panel sepedonya yang lama itu untuk percepatan satu sampai dengan enam bisa dipakai di supra 125 atau punya FU Satria patak terus fixen dan lain-lain pokoknya yang ada gigi percepatan di sepedonya 1,2,3,4 dan seterusnya jika 4 percepatan persenelengnya itu nanti bisa disambungkan dengan memakai yang untuk soket yang satu ini sob jadi untuk DCB itu sendiri tidak memakai oh sensor percepatan 1,2,3,4 ya jadinya tidak usah kita fungsikan ini kita apa ya kita solasi kita rapikan dan ini tidak terpakai sob hijau liris kuning emas ini ini nanti dapat injeksi kalau dipakai untuk motor injeksi ya terus untuk hijau liris merah nah ini nanti untuk suite netral jadi kita akan mengfungsikan dapatnya suite netral yang ada di mesin ya oke seperti itu kita akan mengfungsikannya dengan yang ini saja dan yang lain terus ini tidak usah injeksi soalnya punyanya karbu tidak memakai injeksi oke oke bos ini sudah siap ya speedo ok ktm replika dan breaknya sudah jadi just pokoknya ya mantap-mantap pokoknya oke langsung kita coba saja oke indikatornya sudah ini dicoba untuk kecepatannya sensor kecepatannya oke oke pokoknya nanti kalau dipakai buat jalan bisa lah ya ini netralnya sudah nyala kita cek oke mati kita nyala lagi dan jimnya oke kelaksonnya ini kita lihat kalau RPMnya ya coba di gas kiri dan kanan oke dan untuk yang di RPM ini kabelnya berwarna biru liris merah tadi kayaknya ya untuk didapat di pulser terus untuk bracket daripada sensornya seperti ini kita kita letakkan disini berkaitan dengan bracket caliper terus kita hanya memakai manet 2 biji saja itu ketepatannya sudah hampir sebelah dua belah dengan motor normal dan sudah berfungsi dengan maksimal oke terima kasih moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih